Halo guys selamat datang di Aris Dayo kita lanjutkan perjalanan kita guys sekarang kita ada di Boulevard City guys omong-omong gua sudah ketemu sama PC nya guys ya ternyata dekat di tempat ini guys dan langsung saja kita ke rute selanjutnya guys ke rute lima versan full wih disini ada track itu guys ya track sepatu roda dan disini kita langsung saja melawan dua orang ini guys dua bocil-bocil celek ini kayaknya picu sama minun sama plasih gitu guys gue kira picu sama ini guys pikachu Oke disini kita keluarkan teman-teman kita dan kita akan melawan si plasih dan minunin guys belum ada tipe ground ya guys ya dia kita seadanya dan mungkin ini gua akan tukar kedua-duanya wish kita adu quick attack ya guys ya minunnya dan rolin kita guys tag fell semua kita klik attack ke plasih dan satunya lagi roky kita serang ke minun masih muda ya guys ya tidak terlalu menyusah tak ke cinder kita naik level ke 19 dan juga roky kita guys kayaknya bentar lagi mau ini guys evolusi wikling grew to level 16 wih banyak guys yang naik level guys waterpulse tap satu kali lagi nah dapet confused juga aja guys kita serang menggunakan quick attack dua-duanya bisa quick attack by the way guys masih confused bagus oke kita menang guys dari pertarungan ini banyak dapet ini guys xp ya guys ya begini kan enak guys thunder wave untuk pikachu guys atau tukar girl aja guys oh iya ini sebelumnya kita sudah melawan professor guys ya professor saimor saikomor dan mendapatkan bulbasaur guys kan enak guys ρεaves disini Vorky verkie kita naik level dan dia akan berevolusi guys ting 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 evolutusnya kayak evolutus carl solusi gigimon ya guys ya oke kita mendapatkan froghadir saat ini kita mau ke kota apa itu namanya guys lupa gue guys nah ini berubah soalnya guys kita pindahin ke atas ini ada kayak rintang-rintangan gitu guys ya ini kita ngelawan Pokemon liar dan itu adalah guan lebih udah pernah nangkep guys jadi kita enggak perlu nangkep lagi kita teklah aja gunakan bulbasaur satu kali lagi guys tapi tadi critical ya guys ya dan kita pakai finewhip nice menang guys bulbasaur kita naik level juga nih ini defense sama SP defense nya lumayan tinggi guys ngelawan lagi guys belum jalannya banal bi lagi guys dia mau revenge kayaknya guys bales dendam timewhip wis dia bisa quick attack juga jadi kayaknya kebanyakan early-early game ini banyak-banyakan yang bisa quick attack ya kita serang lagi pakai loexit guys sekalian nambahin darah guys ditampar-tamparin lagi critical tadi sekali lucu loh sih ini Bulbasaur ini guys kayak bunganya tuh kayak fluffy banget gitu loh kayak lembut banget gitu ditampar KU ini pasti jangan sekali lagi aduh mati Bulbasaur kita KU guys kita ganti Pokemon lain pake kue clean guys bukan kue clean sih ini perfect namanya namanya itu yang jenis Pokemon I release langsung tewas guys tapi nanti kue clean bakal gue ganti sih guys kalau kita ketemu pedang-pedang hantu itu guys tapi sepertinya masih jauh guys itu ada temen kita tuh yang suka nari putu turun-tirit serang pake pound guys Dia menurunkan akurasi kita Gak apa-apa guys Kita pakai water boost Nah satu kali aja tuh guys Harusnya dari awal ya guys ya Oke naik level Frogadier levelnya jadi 17 Ini kita tanya ke temen-temen kita guys Ya dia ini bilang kalau dia tuh gak bisa berhenti menari guys Jadi intinya ya pada saat dia mau nyerang Dia menyukai sword dance guys Jadi tiap kali punya battle Dia pakai sword dance terus Kita akan melawan Tyrno guys Corvish dia punya guys Kayaknya Bulbasaur sih Kesian banget guys Masa dari awal pergi Cuma satu ya guys ya Pokemonnya Sword dance nih guys Wih animasinya keren loh Sword dance Tarian pedang Kita masih ada pikachu guys PPK dude Serang dia Wih kambing sakit banget guys Satu kali sword dance ya Ya satu kali hit Apakah nanti kita ngelawan temennya satu lagi guys Kayaknya Serena gue belum melawan ya guys Sama satu cowoknya Siapa ini namanya Yo Treff Treffor mungkin namanya guys Oke kita mendapatkan madu Di tangan kanan kananmu guys Kuat banget guys ya Oke kita keliling-keliling dulu guys Kita cari item-item yang ada disini guys Selama gratis Kita boleh ambilin guys Clown ini dulu Siapa ini namanya Hamish Rising Star Hamish Wih Adakah dobra dia guys Bagusnya tadi kita jilatin ya guys Siap pake leak Jilatin dia Fogadier Eow Oke nice 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 Dananana Nyiap lagi nih kayaknya yang naik level nih guys Screech Kita ganti ke apa ya guys ya Buang aja ya guys Screech nya Tidak terlalu terpakai guys Ini salah pengijet lagi gue guys Yes Ya by the way gue Eh gue lagi Gue kadang ini guys ya Kecampur-campur guys bahasanya guys Gue asalnya orang Palembang guys Nah di batu-batu biasanya ada item juga nih guys Nah super potion guys Batu-batu Tempat kosong yang mencurigakan Itu biasa ada item-item guys Terus ini kayaknya harus pake Kita harus pake Skate Sepatu roda guys Kok skit sih Disini ada tempat loncatan Wih Lanjut lagi guys Disini Kita muter-muter Ya dapet apa Apa guys Nah disini ada ini lagi guys Oke Kita mendapatkan super potion guys Udah berapa ya tadi dapet ya Dua kali Kita jalan-jalan Ini banyak Ini guys banyak rumput Dan saatnya kita berjalan ke atas lagi guys Ini enaknya kalau main RPG ya guys ya Kita jalan-jalan ngumpulin item Wih Seru nih Oke disini kita ada bertemu sama berry guys Oran berry Nice Wah ternyata gak bisa digoyangin ya guys ya Gua kira bisa digoyangin guys Melawan lagi Minum Sama pasi Kita belum pernah nangkep guys Jadi ya kita tangkap aja guys ya Tiga Yes Berhasil kita tangkap Minum tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet juga yang main-main Oke di bunga-bunga pun kita masih ngelawan musuh guys yang minun yang tadi minun cewek guys ternyata ada juga minun cewek guys sebenernya dari dulu sih masih minun kayak skater florin Oke wajahnya lebih cowok daripada namanya guys ya rogedir sini enaknya lawan dia pakai pikadut guys levelnya 12-2 tetap pikadut kita lagi kuning lagi guys darahnya kalian denger kan guys ya suara itunya teriakan cuman dia loh yang punya ini ciri khas guys thundershock tau dong mereka mungkin cepet tapi tidak kuat guys kita lebih kuat dan kita lebih lebih apa lebih bertahan kita lanjut guys habis melawan yang ini let me practice against you Winnie ngeluarkan banel B gua gak ada tipe ini guys tipe fighting ini mau nggak mau ya lawan pakai ini aja deh pake frog pake frog hadir level juga udah tinggi 2 kali lipat kali ini malah guys skido skidosaurus ini burung api enak guys pakai burung api ayo flashinder keluarkan kekuatanmu terlalu kita turun guys kita bakar deh guys kambing bakar enak nih guys sate kambik guys kita menem lah Winnie Winnie the Pooh kita lanjut guys gunakan skid kita masih nah itu gimana ya guys ya gua gak terlalu tau itu gimana cara loncatinnya guys cuman kayaknya semakin cepet kita naikin tempat itu kita bisa langsung ke sampingnya lagi guys oke deh gua tau ncukir lagi kita belum ada skidu guys skidusaurus oke EXPICIAR mantap jiwa guys semuanya dapat maupun yang tidak bertarung EXPICIAR dapetinnya dari ini ya guys ya dari mbaknya si Viola guys nanti ketemu sendiri sih itu barang wajib kayaknya akan masih jatuh nih kayaknya kita tuh harus ancang-ancang dari jauh gitu loh fine biasanya pasti ada item guys di wujud-wujud kayak gitu guys ban lebih lagi kita sudah nangkep guys jadi ya gak usah terlalu battle sama itulah nanti EV-nya jelek juga sebenernya gua juga gak apa guys EV-EV Pokemon enak pake Bulbapedia sih kalau mau lihat gitu makan dia bisa kesitu tuh guys ada ATM-nya tuh kuning-kuning kuning-kuning tidak ngambang ya guys ya untung di atas sana guys siapa nih Tyson Mike Tyson guys wuih Lord Bidoof guys sang pencipta pencipta ini guys ntar hampir sekelas ini guys Arceus kalau berdasarkan meme guys ya ini kita berhasil mengalahkan Bidoof Fragadirnya udah level 20 ya guys ya harus 19 ya Odis hmm burung arti guys kalau enggak burung bawang tapi itu males guys ya kita akan tunjukkan kalau kita kuat melawan tipe air guys eh tipe tanaman tapi tidak jadi kita tunggu ada Skeptal aja guys Skeptal Green Ninja versus Skeptal tapi kalau ini baru dihidupin guys citranya itu selalu patah-patah guys tapi masih playable lah guys ya jarang-jarang juga kan terjadi patah-patahnya guys dan kita menang guys melawan Odis 136 dan Sparsy level 14 itu terlalu mempercayakan kepada Bidoof oke kita coba ini lagi guys tepatin tangan itu guys nah ini dari jauh ya guys ya nah bisa kan jadi kita tuh harus dari jauh guys ternyata itu bisa dari bawah itu ya untuk sampai nah Honklo TM01 jarang-jarang bisa dapet urutan dari TM01 guys gue sudah ada 3 ini guys ya 3 TM kita coba nangkep-nangkep kemon yang lain dulu guys oke 2-2 kita coba serang pake pawn dulu guys gue mau nangkep dia ini dia atau mereka ya guys ya bagusnya untuk sebutan untuk dulu pokeball maju apakah ini biasa guys tidak terlalu sakit gak kira bakal sakit guys 1 enggak 1 pun enggak lor guys sudah 2 pokeball ku hilang ditelan oleh Doe Duo harusnya yang ketiga bisa dapet nih guys kepalanya kan cuma 2 tuh 1 2 3 nah udah kenyang ya guys pebolnya udah dimakanin mereka semua dan sekarang mereka sudah kenyang dan sekarang mereka bisa kita tangkap guys kelakalan guys ya si 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 ting 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 dia ada sentred guys itu sentred sambil terbang kan guys ya ini gak terbang-terbang guys water pools mantep guys disini kita cuma ngambil-ngambilin item-item di rute-rute ini dulu aja guys ya sama nanti di kota selanjutnya kita loot-looting dulu guys banyak ya ternyata disini trainernya Keita namanya guys Pansage kasih ke burung api mungkin dia pakai ler guys lir-lir serangan apa yang bisa membunuh dia dalam satu serangan guys kita belajar lagi lah kita nantangin orang terus suruh kita balik guys 288 lagi jangan bilang kema kau aku ini ya aku palakin kau ya oke kita lanjut guys kita belum ada dekat guys belum ada kite dekat dekat skido skido saurus kita run aja guys atau kita lawan guys hmm menarik udah kita melang guys skido kamu pasti kami kalahkan ini namanya kerja tim ya guys ya grand ninja eh grand ninja lagi frogadir yang kerja temen-temennya yang juga dapet exp guys lanjut guys ini masih patah-patah lagi dan kita sudah sampai di sebuah kota yang tiba-tiba ditutup sama holoclip guys terima kasih telah menggunakan holocaster ya gitu guys ya dia bilang ada service-service baru katanya cuma itu tidak terlalu penting karena kita mainnya sendiri guys kita sampai di poke center di sebelah kiri itu kita bisa tuker kostum ya guys ya nih namanya campfire town ada poke center cafe yang namanya ini guys ya ngambil suasana-suasana prancis gitu guys jadi ya banyak cafe banyak tempat-tempat yang estetik-estetik guys kita lanjut aja kita lanjut aja guys ini gua agak bingung gua sudah ini belum ya tadi udah ke pc belum ya kita dapat ultra ball guys dari bapak-bapak yang baik ini masuk ke rumah sini guys kita harus menaruh rute dulu oke kita mendapatkan thief dari mbak-mbak dengan rambut yang sangat aneh ini tapi gak aneh sih guys sudah ada dua orang disini guys tunggu dulu dua orang itu gila sih mesin-mesin ini guys ya mesin pc battle box ya guys ya gak penting ya guys kalau dia gak kasih item artinya tidak penting next kita nothing aja guys langsung pergi dari sini kita ke rumah-rumah selanjutnya sudah dapet dua item yang kita guys ya ini tempat yang baik guys setelah melalui beberapa kota yang tidak memberikan item kepada kita dan disini mendapatkan jadi berry juice lagi guys tiga item di satu kota oke dia bilang ada poison type pokemon gak bisa dikasih tunjuk gua kita gak ada guys ya eh bulbasaur guys bulbasaur guys terkasih bulbasaur kita kita kasih tunjuk ke dia wih kita juga si berry guys ada cherry chesto rose pk dan chesto aja guys mewoha 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 tuh kayak ini guys ya siapa namanya yang gen 9 itu nama jepangnya mewoha spring gati itu ya guys gak gak salah gua lupa deh belum mainin awalnya guys pengen mainin scarlet violet wah kita kena marah guys katanya kamu bener-bener ingin pergi dari campfire city tanpa mengunjungi sebuah kastil kita disuruh ke kastil dulu guys kita ambil ini dulu axe attack gas kita ke ini dulu guys apa nih tempat apa nih namanya gak ada nama ya guys rumah orang ini oh bukan hotel guys hotel oke gak ada apa-apa disini untuk bisa diluting guys red string wih dapet full heal nice kita lanjut guys ke atas lagi ada mbak mbak berambut putih yang bicara soal hot spring gak ada apa-apa sini guys gak ada apa-apa pun oh mr bonding guys yang memberikan ini ya guys yang mengajarkan all power hmm sekarang kita bisa menggunakan sp attack up lanjut 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 turun kebawah saatnya kita ke kastil itu guys kayak harus bener gitu loh kesana kebawah sini kah atas ya guys gak salah atas atas nah iya nih kastil nih sabunau castle penyebutan orang-orang prancis itu guys ada sauna guys ada orang-orang dari karate dia bilang dia gak pernah nginget kapan terakhir kali mereka ini terlalu sangat sibuk guys kita cuma berdua loh dia bilang sibuk pemilik dari kastil ini memberikan banyak barang yang ada disini ke orang-orang sehingga tempat ini seperti kosong pada akhirnya kamu tidak mengetahui tentang evolusi mega apapun yang berhubungan dengan evolusi mega that's it dia juga gak tau guys apa itu evolusi mega katanya sur itu kembali lagi apa yang kembali aku akan pergi ke rute 7 silahkan bersantai-santai dan melihat-lihat ke sekeliling guys ayo kita ke rute 7 kata si sauna guys mending kita disini aja sama sauna mending kamu ikut aku sauna kita ke lantai berikutnya oh disini ada hitam nih escape road nice buku tempat buku juga oke gak ada apa-apa guys kita ke atas oh iya ada kamar nih kita panggil sauna dulu guys gak apa-apa guys oke kita langsung saja ke rute 7 guys ajak sauna ke rute 7 dulu kenapa kita tidak pergi ke rute 7 juga kata sauna masih marah gak kakak ini oh gak guys dia gak marah guys ini dia rute 7 river world kita ke bawah sini guys siapa ini guys ada bapak-bapak sama anak anak kecil guys hai tuang disini disini kamu i know this is an expect but i need you to take take care of the barry field dia bilang aku ingin kamu mengurusi barry field ini kamu suka bekerja lapangan gratis ya guys jadi dikasih lahan untuk berkebun aduh kayak ini guys kayak harves moon kita dikasih orange berry banyak ada esnya sama pk berries ada esnya juga spinglotot sebuah alat untuk nyirem-nyirem tanaman guys dan dia pun akhirnya pulang begitu juga dengan bocil mulk mulk itu apa guys pupuk kah katanya kombinasi dari tiga berry kita masukin ketiga berry yang kita punya guys tiga jenis berry ini tinggal satu lagi just two berry jadi dikompos apakah menjadi apa tiga back of rich moon tiga kantong guys rich moon kayaknya ini deh ini apa tuh namanya pupuk guys fertilizer kayak gitu oh gua kira harus di equip dulu baru bisa dipakai guys nah ini soilnya kita kasih pupuk dulu mungkin namanya sini juga kita punya tiga guys ya kita akan coba tanam tiga berry kita yes terus kita tanam orang berry satu wih lucu itunya potnya pot serum terus ada pkberry sama orangberry nanti guys kita taruh situ kita tanam tanam cuma mereka ini tumbuhnya pakai apa ya guys ya apa kita harus kalau di harvest moon kan kita bisa shift ya shift atau tidur gitu loh jadi ada perkembangannya kalau disini dia pakai apa guys ya masa kita harus datang kesini terus guys mau ngecek ini oke disini juga ada ternyata untuk buat mulutnya kita masuk ke rumah ini dan ini ternyata ada rumah mereka berdua no no nggak penting guys yang penting adalah praktek lapangan udah kita lanjutin aja guys ke rute 7 eh tapi di atas itu ada rute satu lagi guys ya kita coba ke rute atas sini ke rute 6 namanya oh ada sauna guys dia nunjukin jalan gatunya kesini mereka disini tuh ya ada snorlax guys jangan bilang ini kita harus pakai poke flute guys it yang dimaksud tuh maksud tuh ternyata ini guys si snorlax nah poke flute itu adalah sebuah flute yang bisa membangunkan si snorlax oke deh nanti kita coba cari guys ya si apa tuh namanya poke flute nya untuk sekarang sampai disini dulu guys nanti kita akan lanjut lagi dan sampai jumpa di video berikutnya terserah kita rumpuh ya 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 Terima kasih.